Oke, selamat sore kawan-kawan semuanya Kembali lagi bersama kami di channel Sipahilmi Oke, sebelumnya apa kabar kawan-kawan sekaliannya Semoga sehat selalu Oke, jadi pada kesempatan kali ini ya Oke, jadi kesempatan kali ini ya Kita mau panen ikan ya kawan-kawan ya Kok bisa ya kan, mahasiswa kuliah di India Bisa panen ikan di empang orang India ya kan Nanti kita jelasin di akhir video kita Pas mau penutupannya itu Kepenasaran kan Makanya tak jangan di skip video kita ya kan Nah, jadi sekarang kita tuh mau panen ikan Ini ya bisa dilihat kawan-kawan sekalian Ini kolamnya tuh ya Tuh, ini kolamnya ada dua ya kawan-kawan Jadi dua kolam ini Kemungkinan yang bakal kita panen ya kan Kalau waktunya cukup Dua-duanya bakal kita panen Kalau waktunya nggak cukup Satu kolam aja kita panen Jadi sekarang kita mau salin baju dulu ya kan Karena bajunya masih Masih baju-baju jalan style gitu ya kan Makanya sekarang kita mau nyalin Mau ganti baju Biar nggak kotor ya kan Baju-baju bersih kita ya kan Oke, saksiin terus ya Panen ikan nanti kita Suruh banget itu kawan-kawan Mereka udah mau siap-siap berenang Udah Nyediain jaringnya juga Jaringnya lumayan gede juga Nah, jadi Ini ya kawan-kawan Pakai kita panen ikannya ya Pakai jaring ya kawan Jadi akhirnya nggak dikuras Cuman pake jaring ini Nanti ikannya masuk kesini semua Halo Aku mau masuk dulu ya Oke nyebur Ih, itu itu tuh Sana tuh bojok tuh Lihat tuh Bawa tarik bawah ya Udah kabur-kabur dia Udah kayak kolom perenang aja Orang ini Semangat Mereka udah jalan dari ujung kesana ya Ujung kesini Udah sampai sini lagi Kita lihat hasil ikannya Bawa-bawa, pijak-pijak bawah Ini bawahnya pijakan nih Bawa kau jangan kau pijak Biar aja Biar depan aja meja Ini nih ya Ini ya Bentar lagi Apakah ada ikannya ya Udah ada ikannya yang jai Udah keciplik-ciplik dia ikannya Udah ke depan aja me Langsung ke mi Lu mampak ikannya Cangg üzere Sampai ke depan aja panep Bukan yang gimana Ikan ini sempur-sempur sepatu delong Hai sekali karena tempat itu dari tempatnya tempatnya coba lihat tempatnya kudai ikan patin tempat tempat Saya ember apa namanya bang ember tewa nih ini ikan patin ini tutorial ngelitikin ikan berapa ikan-berapa ikan-berapa orang yang yang kedua yang kedua lagi-lagi coba jajarin gitu itu yang paling gede ini hasil ikannya nih tadi nih teman-teman omongnya asabu lazim ini teman-teman mau ganti kolam nih teman-teman mau pindah ke sini nih tadinya kita ngambil di sini sekarang kita mau pindah sini gimana airnya dingin nggak dingin airnya segimana ininya dalamnya jadi disini ikannya agak berkurang jadi kita pindah disini sini karena baju nih tahu nih nanti kita kita tengok disini ada kenapa ya nampaknya empatnya ikan lelek nampaknya Oh itu udah dikasih pelet tuh biar ikannya ngumpul mau ikan lele kayaknya tungkol kasih umpan dulu kan segini tempat enggak mereka udah nyebut lagi nih kenapa kau Patil tuh hati-hati bonda ya kan apakah yang kedua ini kita dapat lebih banyak ikannya oke kita lihat ini Pak baru dapat tiga ya dikempatin Pak ini lagi yang kedua kalinya ini 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 itu ikannya tunjukkan mana ikannya tunjukkanlah mana coba kita lihat ikannya ini teman-teman mana ulurnya ternyata di dalam sini orang itu lempernya kemana gitu ke kolom lagi cuma dapet satu teman-teman yang kedua ternyata kurang beruntung oke sekarang yang ketiga semangat 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 jah-jah ular jah-jah Usirlah ikan-ikannya itu. Terima kasih telah menonton. 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 nih ke tempat-tempat pancingan sungai jadi mancing waktu itu ya mancing aku mancing juga sama Jepa Ilmi juga nih mancing kedua kita berdua ya pertama itu terus udah gitu nggak dapet kita kasihan juga nengok kita ya kan karena kesurean juga sih dibawanya ke tempat temennya lah ya udah nih aku ada temen aku punya kolam ikan nanti kalian pancingin aja untuk bawa pulang lauk katanya itulah jadi asal mula kita pertama mancing dapat ikan patin ditambak gini ya yang berbeda tapi kawan-kawan tempatnya bukan di sini ya ada lagi tempatnya sana lagi satu lagi jadi nih yang yang lain lah pokoknya nah itulah ceritanya jadi ini sebenarnya kita nggak tahu kalau bawasannya ini mau panen seharusnya yang di sebelah sana seminggu lagi gitu jadi itu yang empat yang satu itu minggu minggu depan ya minggu depan nggak cuma satu jadi kok bisa sekarang di sini nah jadi semalam kita beli ayam ada apa terus beli ayam Oke lagi apa kan ditanyanya besok kita panen katanya betul lah dimana tempat yang lain kata gitu ya udah langsung calokan berapa orang 10 orang 8 orang kita gerakkan lah semua nih jadi itulah kawan-kawan ya kenapa kok kita bisa panen di empang orang India nih kan kok bisa saya kan kerjaan kita belajar panen ikan pular ini ya kan itulah kuncinya kita kalau bisa berbahasa India bisa interaksi sama orang-orang yang asing itulah kita keuntungannya jadi hubungan antara sosialisasi itu ya kan itu sangat penting ya penting kali ya kan jadi sebagai diri sendiri pun merasakan merasakan penyamanan juga itu jadi gitu ya penjelasan dari abang kita Riki pepeng ya kan Oh iya kebetulan kebetulan abang Riki pepeng ini punya channel YouTube juga ya adalah Riki pepeng jangan lupa like share comment and subscribe ya Oke jadi nanti kita taruh linknya di deskripsi ya kawan-kawan jangan lupa cek-cek channel Riki pepeng ya itu best kali channelnya pokoknya mantap kau